Kipo banget Kan kita gak bisa masuk ke dalam ya Maksudnya kondisinya tuh kayak gimana sih Pas di atas tuh Aduh kondisinya Menyedihkan sekali Madam kan biasanya gak pernah tiduran di bangku-bangku gitu Berarti tiduran gak pake kasur ada pasti ya? Gak, gak pake kasur Udah, apa namanya Udah tidur di bangku itu Lihat madam sedih banget, kasihan Terus kalo hujan kena bocor Ibu, nyalog Semuanya sedih banget Gak, enggak, enggak Dekah lihatnya Tapi mau gimana lagi teteh gak bisa apa-apa Amin Cuma mendoakan aja Amin Teteh ngedoainnya apa sih teteh kalau boleh tahu teteh? Ngedoainya teteh Teteh ngedoain madam Semoga Madam punya masalah ini cepat gelar Amin Terus madamnya kuat Menghadapi masalah ini Dan sehat Selalu dilunenggak Gitu Teteh ngapain teteh? Ini bila Ganti-ganti pop-pop Aduh Tunggu kan kecil lagi Tunggu bakal kena teteh Gimana deh itu, gini? Terus virus corona di luar sana ya Are you ready corona? Tiga hari itu cukup untuk kalian bersenang-senang Ya deh! Kembali huru hara ya? Kembali dong Kita pulang, guys Pulang Pulang Tiga hari tutup ya, beristirahat Dua hari? Dua hari ya, bener Dua hari, Bebs Oh iya, are you ready? Ini kita kepo Kita kepo, kepo banget! A��라고요 Wabang Astaga weh iya bos Alhamdulillah irabilalamin akhirnya Niki bisa pulang ke rumah setelah bersemedi kurang lebih 3 hari lamanya ya namanya jagoan itu selalu menangnya belakangan tapi alhamdulillah loh akhirnya bisa pulang sampe gue udah banyak omong nah babe akhirnya nyanyi dirumaaah Assalamualaikum Tete Tangan ga? Tangan banget Rumah beres semua Oh ini orang-orang terpercaya disini rumah beres pulang bersih itu kan enak Aduh Hal pertama yang akan gue lakukan ketika gue sampe rumah itu adalah bertemu dengan Gue kayak mau didoain nih Gue yang mau dirugian Aduh 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 Itu bener aja dong Aduh gila-gila Tadi jam berapa itu Pak Ustadz turuin gue Jumur Alhamdulillah Ya Allah Selamat tinggal Ustadz Ya Allah Terima kasih Maaf yang menunggu lama Ya Allah Bapak Supri Ya Allah I'm home tuh nyanyi Terima kasih loh Aku terharu loh ini Tapi kita ke atas dulu Bebs Alhamdulillah Akhirnya nyanyi sampe dirumah ya Bebs Kayaknya nyanyi udah gak sabar mau ketemu abang Aska dan baby Arkana nih Bebs Sak Haz Alhamdulillah Habaf Abang 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 Amin. Cita ini belum kotor. Saya lihat di luar. Ini maksudnya gue mau di Rukiah. Apa-apa? Tengok ada Pak Ustadz yang udah nungguin dari tadi. Oke, Bebs. Karena tim ini kita kepo begitu berbaik hati, sudah mendatangkan Pak Ustadz. Dua lho! Ya udah, kalau gitu, Beb. Mari kita sekarang berdoa dulu. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dan terlalu spesial itu untuk diri gue sendiri. Ya kan? Dan semoga program gue ini selalu berjaya, mencintai masyarakat seluruh nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala atas kepulangannya Nyai ke rumah. Dan setelah itu, Nyai juga akan potong tumpeng yang sudah disiapkan oleh tim Nikita Kepo. Episode-nya diperpanjang. Episode-nya diperpanjang. Dua obang. Dua obang. Eh? Dih. Masih... Yang nami. Yang nami. Terima kasih sahabat-sahabat online yang sudah mendowakan Niki. Amin. Sampai ada hashtag save arkana, save nyai, bebaskan nyai. Pokoknya... Yaudah kalau begitu, Nikita Kepo yang ada di rumah jalan kemana-mana. Karena setelah ini, Nikita Mirzani akan menyiksa dua obang. Mau tahu cara nyiksanya kayak gimana? Terus pantengin Nikita Kepo. Kepo wabarakatuh. Tidak! Kenapa ya kasus seringan ini kok bisa sampai begini prosesnya? Terus, kenapa Niki bisa nangis saat itu? Soalnya... Pasti Niki bakalan gak bisa ketemu sama anak-anak pertama. Komunikasi juga terbatas. Karena kan memang di dalam itu kan gak boleh pakai handphone. Jadi... Niki sih lebih mikirin ke anak-anak sih. Nanti... Aska gimana ya? Karena kan memang... Kebiasaannya setiap pagi itu... Kalau mau sekolah, cium tangan, pelukan dulu, segala macem kan. Terus ini... Yang enggak... Walaupun misalkan Niki pergi ke luar kota atau... Ada pekerjaan di luar kota pun... Biasanya Niki masih bisa video call. Cuman kan kalau di sana gak bisa. Jadi kalau perasaannya... Sedih atau apa di sana tuh... Sebenarnya bukan sedih karena harus di sananya. Tapi sedih kenapa harus... Berpisah sebentara sama anak-anak sih. Terima kasih. Kak Fitri itu... Dari dulu yang Niki kenal sampai detik ini... Bukan benci Niki dengan kelakuan Niki lakuin. Tapi dia selalu... Karena dia tahu Niki gak mungkin begitu kalau gak dimulai. Dia selalu support. Kalau salah Niki disalahin. Dia yang sibuk. Selama Niki di dalam. Dia kesini. Dia kesitu. Dia urus aska. Dia urus arkana. Niki makan. Sampai semua... Peralatan mandi aja. Itu Kak Fitri urus Niki. Karena... Lelay Tala. Tijak satu. Itu... Diki bener-bener udah pasrah aja. Ya... Ya udahlah. Kalau memang... Terburuknya memang harus... Ditahan di kejaksaan. Diki udah pasrah. Sampai Kak Fitri kuatit. Kalau... Enggak. Bismillah. Berdoa. Sepanjang malam Diki. Berdoa. Diki sholat. Sendiri. Hujan-hujan kan. Disitu. Cuman mohon sama Tuhan. Supaya... Ya Tuhan. Semoga besok pagi semua dilancarin. Kalau memang Diki bersalah. Diki siap menerima hukumannya. Tapi kalau enggak. Tolong beli kemudahan. Supaya orang-orang terdekat Diki bisa istirahat. Diki gak bisa bilang apa-apa sih. Diki bersyukur aja sama Allah. Karena... Dengan kasus ini... Ternyata masih banyak banget nyaker sama Diki. Tapi karena adanya kejadian ini... Akhirnya... Bapak Kapolres Jakarta Selatan juga... Sudah mengumumkan bahwa lukanya lecet dan hanya... Asbak plastik. Jadi Diki lega gitu. Akhirnya... Sekarang kan sudah terang-benerang nih. Kenapa... Ada sebab. Ada akibat gitu. Jadi nanti Diki tinggal nunggu proses persidangan. Diki sih minta... Proses persidangannya... Ehm... Cepat. Karena Diki mau segera selesai. Diki gak mau lagi ada urusan-urusan... Sampah begini. Ya memang... Orang-orang ini... Pengennya tuh Diki... Ehm... Dipenjarain. Pengennya tuh Diki gak bahagia. Pengennya tuh Diki gak punya kerjaan gitu. Padahal... Si... Virus Corona ini Diki gak pernah ganggu gitu. Dia mau ngapain terserah aja. Karena... Bukan... Bukan... Kelas Diki atau levelan Diki juga untuk... Untuk... Membuat ulah duluan ke mereka gitu. Jadi... Sekarang kan... Mereka juga kewalahan. Soalnya... Mereka kan... Menginginkannya itu... Dikita itu adalah dibui lagi. Di kejaksaan. Tapi kan Tuhan berkendak lain. Ya... Gak tau lagi Niki apa yang akan mereka lakukan. Sekarang Niki mau nikmatin dulu. Niki mau kerja dulu. Menghibur kalian semua di rumah. Yang sakit hati. Ya... Niki minta maaf. Ternyata Niki bisa pulang. Ya... Ya lakuin lagi lah jauhan. Soalnya udah pintu terakhir anyway ya. Jadi udah gak ada juga cara lagi mau ngeblosin gue ke penjara. Kecuali ada kasus baru. Tapi coi ya nau tuh bila minta leak. Jangan sampe... Hehehe... Oke lah bes. Kalau begitu. Niki berterimakasih banyak. Niki gak tau lagi harus bilang apa selain terimakasih. Hanya itu yang bisa Niki ucapkan dari mulut pedes nyai ini. Niki juga mau berterimakasih. Pokoknya Niki cuma bisa berterimakasih. Terimakasih. Terimakasih. Dan selalu mencintai program Nikita Kepo. Ya udah sekarang Nikita Bui serahat. Karena sudah malam. Terimakasih sudah menyisikan Nikita Kepo. Keluar dari Bui. Hahaha... Jangan lupa saksikan Nikita Kepo. Senin sampe Jumat jam 10 pagi dan Sabtu Minggu. Jam 2 siang. Di TransTV. Nikita Kepo! Kepo banget! Kepo! 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 Dan Nyai siap berkary lagi Beth. Seperti lagu Nyai berikut ini. Walaupun Nyai sering gagal dalam bercinta. Tapi Nyai gak pernah gagal dalam berkarya. Kau yang selalu menyalahkan aku. Tapi tak pernah kau lihat dirimu. Amarah selalu kau tumpahkan padaku. Gimanakah aku di hatimu? Kau. 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 Terima kasih.